inilah dari dekat kawan-kawan subhanallah bisa masuk tangan saya supaya lebih dekat ya, lebih nampak kawan-kawan inilah dia kawan-kawan Sakifah Bani Sa'idah yang merupakan tempat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu dibayat oleh kemuslimin oleh para sahabat, menjadi khalifah, menjadi pengganti penerus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kala itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersuha kembali kawan-kawan di channel saya di MNR Kanada saat ini kami baru selesai melaksanakan salat jumat di Masjid Nabawi Masya Allah Masya Allah salat jumat di Masjid Nabawi selalu padat merayap luar biasa nah inilah penampakannya dan sebenarnya kali ini saya ingin meliput sejenak tentang salah satu lokasi atau area yang sangat bersejarah di dalam islam ya yang kita kenal dengan sebutan Saqifah Bani Sa'idah Bani Sa'idah kamera ini nah alhamdulillah kawan-kawan saya bisa masuk ke area ini ya ternyata area ini sekarang kosong melompong ya dulu sebelum corona kawan-kawan persis di tempat saya berdiri saat ini disini ada museum yang populer dan sangat unik ya dan mengesankan setiap jumat yaitu museum yang kita kenal dengan nama museum Asma'ul Husna nah persis disinilah lokasinya kawan-kawan museum tersebut namun sekarang sudah tidak ada lagi jadi kawasan ini yang dulunya penuh dengan perhotelan bangunan-bangunan lain ya sekarang semuanya jadi kosong melompong ya Masya Allah Tabarakallah namun yang sangat unik itu adalah ternyata lokasi yang tadi yang sebut yang saya sebutkan yang merupakan salah satu lokasi yang sangat bersejarah di dalam Islam yaitu lokasi Saqifah Bani Sa'idah yang merupakan tempat yang mana pada saat itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat maka kaum muslimin berkumpul ya berkumpul seluruhnya dari berbagai kabilah yang ada di Tanah Suci Kota Madinah ini untuk menyepakati siapa sebagai khalifah atau pengganti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi wa Sahbihi Wasallam nah disini ada satu perkampungan perkampungan yang dimana perkampungan itu sebenarnya adalah perkampungan ya Bani Sa'idah ini dimana Bani Sa'idah ini merupakan bagian dari kabilah atau suku Khazraj jadi kita kenal di Kota Madinah ini kawan-kawan di kalangan Al-Ansar terdiri dari beberapa suku dan diantaranya adalah kabilah atau suku Khazraj jadi disinilah di depan kamera ini kawan-kawan kalian ini sebenarnya Bustan Bustan itu artinya adalah kebun ya bisa dikatakan dengan taman atau apa ya kenapa dinamakan dengan Sakifah karena di kawasan ini dulu memang ada atap ya ada atap raksasa gitu di perkampungan ini sehingga menaungi perkampungan ini maka disebut dengan Sakifah Bani Sa'idah nah disinilah kaum muslimin saat itu ya tentunya para sahabat berkumpul untuk mencapai kesepakatan siapa yang berhak sebagai pengganti atau khalifah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam setelah wafat maka di lokasi inilah kawan-kawan sekalian persis di depan ini Alhamdulillah kita bisa mendekat ini juga ada ibu-ibu di lokasi inilah mereka bersatu berkumpul untuk memperoleh kesepakatan bahwasannya pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau lah yang terpilih menjadi khalifah yang pertama pengganti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam untuk melanjutkan Islam ini ya Masya Allah Tabarakallah inilah dari dekat kawan-kawan Subhanallah bisa masuk tangan saya supaya lebih dekat ya lebih lebih nampak kawan-kawan inilah dia kawan-kawan Sakifah Bani Sa'idah yang merupakan tempat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu dibayat oleh kaum muslimin oleh para sahabat menjadi khalifah menjadi pengganti penerus baginda Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam kala itu Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah sayangnya sayangnya kita saat ini tidak bisa masuk langsung ya kawan-kawan tapi gak apa-apa ya minimal Alhamdulillah kita sudah bisa menayangkan sudah bisa meliput dari jarak yang betul-betul dekat sehingga saya bisa memasukkan tangan juga ya saya tidak ada jarak sama sekali nah inilah komunikan tempat ini kawan-kawan walaupun bangunan-bangunan yang ada di sekililingnya di sekitarnya yang tadi atau yang dulu banyak sekali bangunan di sini termasuk museum yang tadi saya sebutkan yaitu museum Asma'ul Husna semuanya digusur ya semuanya sudah dihancurlumatkan sudah ditiadakan namun luar biasa Bustan ini ya karena dalam kitab-kitab sejarah disebutkan Bustan Bani Saqifah atau Saqifah Bani Sa'idah ini ini tidak digusur malah Masya Allah ditetapkan sehingga ini seperti kebun yang berada di tengah-tengah dataran luas nah inilah penampakannya sekali lagi kawan-kawan saya memasukkan tangan untuk meliput Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah jadi disini tumbuh pohon-pohon korma juga kawan-kawan ini kayaknya sidir ya daun bidara pohon bidara Alhamdulillah Rabbil Alamin jadi posisi lokasi ini ya kalau kita kembali buka buku-buku sejarah kita buka sejarah posisinya dari Masjid Nabawi berada di timur maaf berada di barat laut ya berada di barat laut Masjid Nabawi kan situ tenggara ya nah ini berarti barat laut ya dari Masjid Nabawi Masjid Nabawi Masjid Nabawi jadi Alhamdulillah kawan-kawan ini setelah saya minta izin ke petugas ya ke aparat Masjid Nabawi saya diberikan izin untuk mendekat ya ke pelang ini ya atau ke pintu utama Sabtifah Bani Sa'idah ini jadi insya Allah nanti rekan-rekan sekalian bisa membaca papan yang menjadi keterangan penjelasan dari Bustan ini ya jadi rekan-rekan sekalian bisa baca sendiri ya insya Allah nanti ya insya Allah tabarakallah ya agak lama supaya rekan-rekan sekalian bisa membacanya secara lengkap background dari tempat ini ya nah ini bahasa Arabnya gak tau nih di sebelah kanan ada juga tapi kayaknya sama coba kita liput juga nah ini nih namanya kawan-kawan Sa'qifah Bani Sa'idah nah Masya Allah Tabarakat Tabarakat Rahman jadi saya tidak baca sekarang kawan-kawan karena agak apa namanya posisinya agak atas jadi kesumertan leher saya okey Masya Allah Tbarak Allah Assalamualaikum 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 Mubaya'ah Ba'da wafatir Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa attafaku ala 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 sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu sekali lagi kawan-kawan Masya Allah Alhamdulillah saya bisa meliputkan rekan-rekan sekalian yang penasaran dengan lokasi yang bersejarah ini ya Alhamdulillah Rabbil Alamin oke kawan-kawan jadi saya cukupkan liputan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian terutama rekan-rekan yang belum pernah datang ke Madinah ini dan moga-moga saya doakan seluruh subscriber seluruh siapa saja yang menyaksikan tayangan super ini ya mudah-mudahan diberikan peluang seluas-luasnya dengan segera datang ke Tanah Suci Kota Madinah untuk berziarah ke baginda Rasulullah dan juga datang ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah bersama keluarga demikian kawan-kawan liputan singkat ini sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi buat kita dan mudah-mudahan kita lebih semangat untuk mempelajari kembali sejarah-sejarah Islam demi untuk memperkokoh dan memperkuat keyakinan kita iman kita kecintaan kita pada baginda Nabi Sallallahu Alayhi wa Alihi wa Sahabihi wa Salam yang tentunya adalah merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala demikian insyaAllah kita akan berjumpa dan bertemu kembali di tayangan keberikutnya wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh